Intro Wafus, hello internet, BabangSquid disini dan welcome back to video game Clash of Clans Kepala ingin bersama Bugs Code Clasher kesayangan kalian semua dan adik ipar kalian Dan iya, untuk kababahasan kali ini gue pengen itu kan Apa ya? Ingin sedikit sharing the key to the universe, rahasia, alam, semesta Bagaimana cara mencari jawaban dari semua jagad raya ini? Nggak lebay banget Sebenernya kalau misalkan kalian ke desa BangSquid Seperti yang kalian lihat disitu, ada pasukan yang BangSquid dari dulu suka Dan ini adalah sebuah pasukan yang BangSquid jamin Kalau kalian masterin, kalian bisa disebut dengan orang jago Clash of Clans Kenapa? Karena ini adalah sebuah pasukan yang dari dulu sampai sekarang adalah sebuah meta yang tidak pernah lewat Banyak sekali kombinasi pasukan yang sangat luar biasa, silih datang berganti Tetapi hanya ada satu pasukan yang sampai saat ini masih sangat luar biasa meta Dan masih apa ya namanya? Stabil, stabil aja Kombinasi ini sangat luar biasa aman Dan kalau dimasterin, banyak pro player dan profesional pakai juga Kombinasi adalah satu saja Ya, Lavalonion dan Balon Jadi Lavalon, Lavalonion dan Balon Editor tolong munculin kombinasinya seperti ini Wallbreaker sebenernya kalian pakai wallbreaker biasa tapi nggak apa-apa Menurut BangSquid paling aman dengan menggunakan satu buah super wallbreaker biar ayakin Kombinasi yang paling sadar adalah dengan menggunakan tiga Lavalonion Dan isinya adalah Dragon Balon Kadang juga ada Ayaklaser yang pakai dua Lavalonion Satu lagi bisa diisi Clan Castle Cuman menurut BangSquid, isi Clan Castle ini untuk di Tonhal 13 Berguna banget buat nge-snipe Tonhal yang ada di tengah Ataupun Tonhal yang bisa disnipe dengan menggunakan Gelobak Cara menyerangnya bagaimana BangSquid? Cara menyerangnya adalah seperti ini Gini, ini adalah papan tulis sakti Kepunyaan BangSquid Woy, Editor Geplek Gimana sih? Gua suruh kemarin beli papan tulis yang lebih high resolution Jangan yang hijau Lah, hitam loh, hitam loh BangSquid lagi pakai baju hitam Harus papan tulisnya hitam Lebih better ya Ya, cara menyerangnya adalah Pertama, gunakan lighting spell di tempat tadi Di Clan Castle Kalau nggak, di defense yang banyak bisa diambil Di defense utama Yang kedua adalah Taruh Papi King, Archer Queen, dan Wallbreaker kalian Untuk mengambil salah satu bagian Untuk membuat funneling juga Mengambil bagian yang penting Ataupun mengambil defense yang penting Syukur-syukur kalian bisa mendapatkan air defense Dan hero lain Hero-hero isi clan cast Hero base ya seperti Mami Queen dan Siapa namanya Jawara Royal Syukur-syukur banget Itu penting banget Yang ketiga adalah Arahkan serangan kamu sejajar dengan Arah hero kamu yang tadi funneling Biar mereka semua Balon-balonnya itu fokus Dan selanjutnya adalah Tinggal kalian atur strategi selagi terbang Kalau kalian menyerang dengan ton hal yang dekat Dan bisa diambil tanpa Barak pengempungan Atau mesin pertempuran Kalian pakai mesin pertempuran Untuk menjadi lavalon keempat Kalau misalkan tidak Kalian bisa pakai mesin pertempuran itu Gunakan Led Zeppelin Untuk mendapatkan ton hal yang susah digapai Seperti itu Dan yang kelima adalah Berdoa agar balon-balonmu Tidak habis di tengah jalan Dan ya semuanya berjalan normal Jadi ya seperti itu Kalau kita ngomong terus Pasti kelihatannya gampang Oleh karena itu kita bakalan langsung praktek Bangskot akan memberikan satu contoh base Dan nanti kita bakalan menyerang bareng Seperti apa? Kita bakalan menyerang langsung aja Kita bakalan menuju serangan yang pertama Alright Menuju serangan yang pertama Lihat ini Bangskot bakalan menaruh Air Defense Air Defense Lightning Spell disini Kenapa? Karena disini ada X-Boy yang menghadap ke atas Queen sebenarnya harusnya kena juga Cuman gak apa-apa Daripada abis waktu Disini ada pelempar bakso Dan yang paling penting adalah Ini Ini bener-bener mencengkelkan Kalau menyerang dengan menggunakan udara Oleh karena itu Bangskot taruh disana Mendapatkan Air Sweeper Dan dua kotak ini kosong Yang selanjutnya Bangskot lakukan adalah Gue bakalan menaruh Pasukan utama gue Dan jangan lupa Untuk mengaktif Bangskot aktifkan tonal Biar balonnya bisa kesana Yang selanjutnya adalah Bangskot bakalan menyerang Dari bagian sebelah kiri sini Agar mendapatkan ini Apa namanya? Siapa? Ini namanya apa sih? Air Defense gitu Dan sebenarnya Bangskot tadi pengennya Taruh sini Mami Queennya ke tengah Ngambil Eagle Artillery Oleh karena itu Bangskot melihat bahwa Disini Maminya bakalan tertarik kesini Masuk ke bagian dalam Ternyata Maminya istupid Maminya ke Tarik sebelah sana Karena disitu ada Apa namanya Lubang yang Bangskot tidak lihat Dan boom Wallbreaker Bangskot tepat Hanya saja timingnya Tidak tepat Karena Mami Queen kita Keburu tertarik Tetapi tidak apa-apa Yang penting Mami Queen kita Mendapatkan Jawa Royal Nah makanya Bangskot taruh Jawa Royal Di awal-awal Biar bisa Ke bagian bawah Berhasil mendapatkan Banyak sekali bagian disana Bangskot taruh Satu buah Baby Dragon Biar petinya kebuka Mami Queen kita Lihat ini Pintar sekali Menuju ke bagian tengah Mendapatkan Eagle Artillery Dan Jawa Royal kita Kalah oleh Mami Queen musuh Lihat ini Baru Fase pertama Lihat berapa Defense yang sudah hancur Defense utama sudah mati Dan yang selanjutnya adalah Bangskot menyerang Di bagian kanan sini Karena Kalau kita menyerang Di bagian bawah Kita bakal menantang ini Kita sedikit nantang Dan isi clan castlenya adalah Naga dan dragon Sangat luar biasa Tidak ditakutkan Pasukan utama Bangskot taruh Tiga buah lama Sudah ditaruh Dan Bangskot menggunakan Let's Zeppling Biar langsung ke tengah Biar agak sedikit maju Sebentar lagi Bangskot akan freeze Karena Sebenernya freeze nya itu Buat Tone Hall Cuman gak apa-apa Sengaja biar susah Diaktifin ability Dari Grand Warden nya Dan dia langsung menuju Tone Hall Setelah kabung Keras sekali Dan masih memiliki Dua buah Hastel smell Yang bisa Bangskot lakukan Dan iya ini dia Kita bakalan lihat Bagaimana Kalau dieksekusi dengan baik Base seperti ini Bisa rata Hastel smell yang terakhir Tidak masalah Masih memiliki Bahkan satu freeze File kembali Dan sisa-sisa Minion nya Untuk bersih-bersih Menyapu dari Base ini Karena Waktu bukan Sahabat kita Kalau serangannya udara Kadang kalau misalkan Balon yang ngumpul Seperti ini Balon lagi Parade gitu kan Piknik Keluarga besar Balon hitam Se Indonesia Malah ngumpul Coba Itu fungsinya Dari minion-minion Basket Latarot terakhir Buat ngambil Defense Defense Yang belakang Ini Barbarian King Tak bertuan Kasian banget Papinya udah meninggal Rapisnya masih ada Keren ya Mau jadi kayak Troops baru Dan ya Pasukan terakhir Mendapatkan Tiga bintang Yang sangat luar biasa Enak Bosku Ya seperti itu Sangat luar biasa Mudah dieksekusikan Oleh karena itu Yang selanjutnya Betalan kita langsungkan Tentu saja akan langsung Kita turunkan Pasukan ini Ke lapangan Dan ya langsung aja Kita bakalan menyerang dulu Alright Oh menarik Kita bakalan menyerang Base Yaksar luar biasa Biru ini Anjay Editor-editor Tolong dikasih Reverb Anjay-nya ya Anjay Oke Bagian atas ini Sepertinya enak Kita serang dengan Menggunakan Lightning Spell Kita bakalan coba Boom-boom-boom-boom Interesting Oke Sepertinya enak Dengan menggunakan Dihabisin dengan earthquake Menarik Menarik Ya kita bakalan buka Petting goal dengan Papi dan Baby Dragon Apakah Mami-nya cukup Oke Kita bakalan Taruh Mami-nya juga Mudah-mudahan mereka Ketengah Dapet pemkelempar bakso Tambahin juga Baby Dragon-nya Buat fun link Oke Ya good Interesting Kita tambahin lagi Karena gak mungkin Kuat sendiri Kalau Mami-nya gak pake Mami Ya Alright Ini dia Masuk semua Wallbreaker super gua Interesting Oke menarik Mudah-mudahan Mami Kita mendapatkan Bakso-nya Pelempar bakso Is the best choice Ah Harus diaktifin Dong Mami-nya Ah Oh my god Hampir mati Gak apa-apa Yang penting dapet Air Swiper-nya Bagus-bagus Dan dapatkan Jawor Royal Kita harus terus melihat Sisi yang positif Dan ya Kita bakalan langsung coba Langsung ratakan Dengan menggunakan Pasukan utama kita Dari bagian sini Boom-boom-boom Dan ya Masuk Balonnya sudah Naik Interesting Jangan lupa Kita kasih pemburu Biar Jawor Royal-nya hilang Bagian bawah ini Dan yes Bakalan habis aja Gua bakalan kasih Balon Premuk Boom-boom-saka maka, yep, masuk ke bagian tengah iya, hati-hati oke, gue bakalan tercepat balonnya, masuk, interesting dan bakalan gue aktifin dari ability dari Grand Wardennya karena sebentar lagi bakalan mati semua kalau enggak banyak yang harus gue liatin, makanya gue agak sedikit bingung, dan iya mudah-mudahan base ini bakalan rata dengan haste spell pilihan gue terakhir buat bersih-bersih aja yep, masuk, alright tinggal tersisa apa, tinggal arti lari abis coy, eagle artilerinya abis, dan tinggal kita taruh pasukan bersih-bersih lokasi kita yang terakhir, gue bakalan tunggu oke, disini aman dan atas sudah ada, berarti tinggal bagian bawah-bawahnya ini sampah-sampah disini oke, yep, yep dan seperti akan menjadi rata 3 bintang kembali dengan sisa-sisa pasukan ini yep sangat luar biasa rata dan indah ya jadi yang Bang Scott bilang tersebut yang menjadi susahnya adalah ketika kalian di tahap-tahap terakhir dimana kalian harus bisa beradaptasi menebak balon menaruh haste spellnya kalau bisa itu dilakukan kalian pasti bakalan dapatin 3 bintang but wait, sebelum kita keserangan selanjutnya seperti biasa kalau kalian tidak tahu apa itu yang biasa yaudah sih berarti kalian baru nonton channel Bang Scott kalau kalian pengen bergabung dengan jeda ikus Kotlanders terbaik jangan lupa untuk masukkan kode kreator Bang Scott di setiap game Clash of Kent sebelum kalian beli-beli atau belanja-belanja di toko kalian males jangan lupa langsung klik link di deskripsi aja langsung bakalan membuka kalian ke aplikasi Clash of Kent dan menaruh kode kreator Bang Scott di toko dan gak pernah bosan-bosan deh gue bilang terima kasih buat kalian yang telah melakukan itu kalian mendukung Clash of Indonesia biar lebih maju dan thank you brother gue apresiasi hal tersebut oke wow best yang menarik ini menarik sekali banyak persiapan kita bisa ambil di bagian tengah kita bisa ambil itu artilerinya oke sepertinya menarik air swipernya kayaknya gak bisa diambil cuma kalau misalnya kalau misalnya kalau misalnya let me think alright mari kita mulai menyerang yep gak ada waktu buat mamunya berjajar jadi langsung aja gue bakalan hibahkan lighting spell ini interesting dan ya boom sakalaka dan satu lagi terakhir di sebelah kiri aja karena itu pasti hancur kita finishing dengan menggunakan earthquake spell interesting interesting hancur let's go baby kita bakalan serang dengan menggunakan publicing kita sebagai pembuka wall breaker dulu kali ya biar gak kemana-mana baru baby breaker standard stuff standard stuff dan berharap mommy queen kita tidak kemana-mana yap sangat luar biasa nice dan interesting masuk kita tinggal melihat dan beruasa aja mudah-mudahan mereka semua pintar tambahin satu lagi karena kalau gak ditambahin nanti jalan-jalan mommy queen gue berharap mommy queen gue mendapat air swiper because air swiper is the good swiper ajai swiper jangan mencuri ya mommy queen gue ke kanan please good job harus gue aktifin sebelum gue tinggalin langsung aja kita bakalan mulai dari sebelah kanan mengikutin arah itu oh ada identitas lah gak apa-apa dan ya boom 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 zakalaka boom 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 grand warden dulu udah kali ya karena takut lupa baru kita bakalan taruh bolon bersama teman-temannya ini dia let's go jangan lupa kita bakalan majuin mereka semua dan ya sisa-sisanya bakalan gue taruh boom zakalaka itu hancur duluan gak apa-apa ini harus kita aktifin uh 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 yes oke good gue tahan sebentar karena masih jalan masih jalan dan ya itu dia kita bakalan menang kembali anjay gue bakalan freeze sebelah sini karena ini ngeselin banget musuh ada air swiper bener-bener dan ya secara garis besar garisnya tidak kecil dan tinggal naruh troops-trups ini muset jawar royalnya heboh sendiri hebring hebring minion terakhir bakalan gue taruh untuk bersih-bersih sepertinya kena yep semudah-mudahan rata karena kita tidak perlu melumbuhkan jawar royal ya kita hanya perlu mendapatkan altarnya dan pas defense terakhir gold mine terakhir is into the bank scot gun 3 bintang kembali asik banget udara ya emang ya kalau misalkan kalian sudah menguasai tekniknya bakalan sangat luar biasa mudah untuk dieksekusi jadi SPI itu dulu untuk video class of kalian kali ini kalau kalian suka dan belum manfaat jangan lupa untuk slap that like button jangan lupa untuk di share ke teman-teman biar video ini bermanfaat dan juga hari ini hari Rabu ini tanggal berapa 18 ya video pas video ini di upload ada cfc berlangsung jadi jangan lupa buat kalian yang sudah ready masuk ke clan bang scot the nightmare caranya sangat luar biasa mudah dan ikutan cfc disana biar kalian bisa berkesempatan memenangkan hadiah gold pass dari bang scot seperti itu dia dulu untuk video kali ini terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di class of clans selanjutnya bye bye